hai 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 masalah ngerti kan nanti tuh bisa naik at pun aku nggak tahu menjelang menghadapi PSPS bagaimana sih sekarang kondisi permainan kita ya Alhamdulillah seluruh pemain dalam keadaan sehat olavia tidak ada yang akubasi kartu kuning tidak ada yang kartu merah tidak ada cedera tinggal bagaimana min H1 besok hari Jumat kita OT of the training kita coba lapangan dan tentu kita bertekad bagaimana kita bisa mengembangkan tiga poin hari Sabtu besok melawan pekan baru itu yang harus kita persiapkan di latihan tadi coach kita lihat ada taktikal dan juga ada mini game ya itu taktikal game plan bagaimana kita menghadapi pekan baru kita perbaiki semua kelemahan-kelemahan kita kita tingkatkan semua kompetensi yang kita miliki kita kompen semua ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan mudah-mudahan semua taktikal strategi bisa di aplikasikan seluruh pemain di pertandingan besok melawan PSPS pekan baru coach melihat PSPS sendiri gimana sih ya PSPS tim yang sangat bagus banyak pemain muda yang sangat luar biasa punya potensi juga pemain asing dia sangat luar biasa obit ya obit ya papal lay itu sangat luar biasa juga ya tapi kita akan sudah observasi apa kemampuan dia kepotensi dia ya mudah-mudahan semua taktikal kita untuk meredam dia bisa di aplikasikan besok satu lagi coach kemarin kan PSMS Medan melalui manajemen udah mengajukan untuk berkandang di stadion utama Sumatera Utara sebagai pelatih pendapatnya gimana coach harusnya segera harusnya segera kan ini kan PSMS Medan ini kan suatu story yang sangat berhasil di di balantaran sepak bola Indonesia dan historinya sangat luar biasa dan dan PSMS Medan memang layak main di stadion utama karena itu memang menjadi idaman buat seluruh orang dan seluruh penonton juga kalau dia main di stadion yang baru yang punya kualitas stadion yang bagus rumputnya bagus dan juga mempunyai tempat untuk apa namanya untuk tempat yang sangat luar biasa untuk penonton seatnya sangat luar biasa dan ini mungkin diimpikan oleh masyarakat Sumatera Barat Sumatera Utara juga bagi para fan ya SME dan Kampa dan yang lain-lainnya untuk bisa melihat PSMS Medan tampil di stadion utama ya itu yang penting saya berharapkan segera tinggal mungkin ACC dari Hibunur atau ACC di mana saya nggak tahu yang pasti keinginan ACC pribadi segeralah kita main di sana sana dan nyaman juga kan kalau tiap minggu main sana keluarga bisa bawa istri bisa bawa anak-anak bisa bawa karena stadionnya nyaman seperti udara ke level yang udah internasional kan nah itu nanti sendiri semisal berhombes di sana coach ada dampak positifnya nggak untuk tim di putaran setilah karena karena kita punya yang bagus punya stadion yang bagus punya lapang yang bagus ya bangga bisa dong kalau ada kita sebagai putra daerah atau PSM segera main di rumput yang bagus tonton dengan sport yang bagus dan sedangnya nyaman tapi tampaknya semoga bisa meningkatkan performa juga berarti ya Insyaallah performa kan tentu tentu tergantung di aplikasi pemain di lapang kan tapi stadion yang bagus kan gairah-gairah tidak percaya diri tidak gairah bagus dong itu ya kita bisa kalau saya sih segera gitu tapi kan bisa ACC dari manajemen atau performa kan jadi download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!